selamat menikmati kayaknya di Malaysia ya teman-teman karena dia mereaksin sebuah ceramah, nah beliau ini adalah Caopik yang mana datang jauh daripada Madura sana guys ya kita akan mereaksin bareng bersama beliau nah langsung saja guys kita sambungkan dengan beliau secara virtual oke langsung saja kita sambut beliau Assalamualaikum Wr. Wb Caopik gimana kabarnya Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Ca saya disini sehat sehat semua ya keluarga disana, sering hujan disana? sama Ca disini juga sering hujan oke, nah ini guys Caopik silahkan perkenalkan diri dulu supaya teman-teman pada ngerti monggo oke teman-teman perkenalkan nama saya biasa dipanggil Caopik saya dari Madura Madura terus Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Cak Mujib ya walaupun via virtual seperti ini cuma semoga adanya silaturahmi ini tetap mendapatkan pahala insya Allah SWT amin amin kalau Ca Mujib sendiri disitu gimana? sehat juga? Alhamdulillah sehat sehat nah channelnya Caopik ini guys namanya itu Caopik dia biasa untuk mereaksi ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz Malaysia seperti itu dan Masya Allah fans beliau itu sangat cepat sekali grow up-nya seperti itu dan mempunyai ciri khas juga mempunyai ciri khas dengan tawa yang Masya Allah gitu kan yang memang membuat orang-orang itu ketika nonton videonya itu tertawa juga seperti itu yang membuat mereka tertawa terhibur itu karena gelak ataupun kelaka ketawa daripada Caopik ini oke kali ini Caopik kalau biasanya kan di channelnya beliau ini reaction pasal ceramah ataupun soal ceramah ya kan nah disini kita akan melihat perkembangan ataupun suasana yang ada di Malaysia nah kali ini kita akan melihat ya ada suasana pasar ya pasar yang ada di Malaysia belum pernah lihat kan kalau kita pasar di tempatnya Caopik gimana pasar-pasarnya ya pasar itu biasanya disini apa ya terlihat kumuh kadang itu banyak sampah-sampah gitu kan mungkin karena kurang perhatian gitu enggak tahu nanti ya nah makanya kalau di tempat saya di Solo ini banyak istilahnya pasar-pasar itu bersih dan juga istilahnya banyak bangunan-bangunan yang sudah bagus di pasar-pasarnya seperti itu nah itu nah sekarang saya ingin menunjukkan kepada Caopik yang memang dari istilahnya kampung ya kan di Madura sana itu kan beda halnya dengan perkotaan ya kan nah sekarang kita akan melihat pasar ikan ataupun pasar biasa lah yang ada di Malaysia seperti itu ya menarik nih oke langsung saja kita tonton videonya bersama guys jangan lupa like share komen subscribe-nya dulu nah ini dari channel Toha channel guys ya Abang Toha nah langsung saja saya sudah penasaran Caopik juga penasaran kita play videonya let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanohim jadi hari ini aku berada di Bandar Mersing dan aku berada di depan Pasar Segar Bandar Mersing ini pertama kalinya aku masuk Pasar Segar Bandar Mersing karena aku tidak pernah singgah di Pasar Segar Bandar Mersing walaupun saya juga kerja di Mersing ya maklum kerja di kebun jarang keluar jadi karena hari ini cuti saya akan menunjukkan suasana Bandar Mersing di pagi hari Pasar Segar Bandar Mersing ini berada di sebelah terminal bus Mersing ya mari kita lihat suasananya nah aku sekarang berada di depan Pasar Segar Bandar Mersing jadi aku pagi-pagi itu langsung kesini ya karena kalau tidak pagi-pagi nanti para pembeli juga sudah sepi karena Pasar Segar yang ada di Bandar Mersing ini ramenya kalau pagi hari kalau siang hari bang ya kalau siang hari ya sudah pada pulang pada masak semua oke kita lanjutkan perjalanan berikutnya semoga video ini juga bisa menjadi kenangan untuk para warga Mersing Johor baru Malaysia jadi barangkali video ini muncul di tahun 4000 ya kan nanti juga bisa buat kenangan video ini oh dulunya tahun 2023 di Mersing itu seperti ini suasananya langsung kita masuk saja ke pasarnya tidak usah banyak berbicara nanti kalau banyak berbicara kalian malah tinggalkan video ini jadi semoga video ini menjadi informasi dan menjadi kenangan untuk para sahabat-sahabatku yang ada di Bandar Mersing kita masuk ke Pasar Segarnya dulu ya aku sudah gak sabar ada apa saja disini wah ternyata disini juga ada orang jualan-jualan itu ya oh ini kayak pisang terus bung apa namanya itu tela ubi 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 kayak gitu ini malah pakai truk ubi kayu terus pisang terus nanas semuanya fresh semua langsung kita lanjut masuk ke dalam ini pertama kalinya aku tidak pernah masuk nah seperti ini pasar yang ada di Malaysia caopec ya jadi tadi saya bilang ikan segarta tapi semua semua kayak pisang buah-buahan terus istilahnya caburampe atau bisa dikatanya kalau orang Jawa caburampe maksudnya bumbu-bumbu dapur dan lain sebagainya juga ada di dalam sini makanan juga ada seperti itu jadi kalau kita lihat penampakannya penampakannya tadi seperti ini pasarnya yang ini nah pasarnya beda gak sih sama yang di kampungnya caopec beda banget saya tadi melihat itu terutama perkiran disini perkirannya itu tertata rapi kalau disini sumpah macet pasarnya tata-rata pasar madura itu macet tidak teratur seperti itu mungkin bisa menjadi contoh juga nanti buat istilahnya apa namanya ya pihak-pihak yang disana juga caopec kasih tahu bahwasannya pasar itu bagusnya seperti ini kan gitu kalau di kota sudah hampir seperti ini ya caopec langsung kita lanjut masuk ke dalam ini pertama kalinya aku tidak pernah masuk ke pasar segar yang ada di bandar mersing walaupun aku sudah cukup lama tinggal di mersing karena tempatku dengan pasar ini juga cukup jauh kalau tidak naik mobil atau tidak naik kereta juga tidak sampai disini lah abangnya kok pagi-pagi bisa sampai kesini abangnya pagi-pagi sampai kesini karena hari ini kan cuti ya kan jadinya aku daripada duduk diam di rumah lebih baik aku main-main ke pasar segar yang ada di bandar mersing ini lihat ikannya benar-benar sangat fresh sekali loh ikan tongkol wasya Allah pedagangnya pun juga sangat kalau cak Opek lihat disini penampakan pasarnya tadi gimana maksudnya masuk ke dalam ketika masuk ke dalam itu gimana menurut cak Opek ini kayak bukan pasar kalau disini cak kalau di kampung saya ada pasar macam ini kayak masuk umum kayaknya kalau di Malaysia seperti itu di perkotaan di Solo juga seperti itu jadi kalau masuk ke pasar ikan itu rata-rata seperti ini penampakannya seperti ini itu memang konsepnya itu memang bagus seperti ini mungkin cak Opek akan shock maksudnya kultur shock jadi kelihatan kultur shock banget ini pasar apa mall seperti itu benar kok bersih banget disini saya jarang melihat pasar hampir tidak ada kayaknya kotor seberhutang ramah tamah murah senyuman itulah keharmonisan antara Indonesia dan Malaysia walaupun aku berbahasa Jawa berbahasa jengkok Jawa tapi disini orangnya sangat full senyum dengan warga negara Indonesia jumal lagi jualan disini ternyata abangnya ini jualan disini nah coba kita kita tebak nih harga ikan ikan sembilang ini sampileng sampileng kalau di Madura itu berapa per kilo kalau untuk harga ikan sih kurang tahu nggak pernah ternyata di Malaysia ini 18 ringgit 18 ringgit itu 1 kilonya dikali 3000 sekitar 54 ribu ikan sambilang sambilang kalau di Madura sekitar gitu cuma disini kok langsung apa ya saya langsung ada tarifnya gitu kayak di sualayan kalau misalnya beli itu langsung ada tarifnya kan untuk memudahkan betul kalau disini nggak ada langsung tanya ini berapa harganya oh ini 20 ribu langsung ditawar udah 5 ribu 10 ribu gitu nggak ada yang macam kayak gitu oke ya mungkin bedanya menarik ya mungkin disana lebih ke apa ya teknik marketing mungkin seperti itu untuk memudahkan orang supaya tidak bertanya oh yaudah beli-beli seperti itu mungkin disana seperti itu ya di Malaysia harganya senasional mungkin sama kalau ikan seperti itu jadi tidak apa ya tidak menutup kemungkinan untuk persamaan meratakan jadi antara penjual satu dengan yang lainnya hanya yang membedakan mungkin kualitas tapi kalau kita istilahnya tidak menunjukkan harga kan bisa istilahnya kita main harga yang satunya dimurahkan yang satunya seperti itu peperangan harga persaingan harga mungkin 18 ringgit ya ikan kakak merah RM 16 ringgit wah ini sedap ini ikan kakak merah ikan kakak hitam ini wah enak segar-segar ya abang jualan di sini ke ini jualannya abang ya ini jualannya abang ini jualan anak sejarah oh tak maneka oh ini tak maneka jualannya sikit bang kok sikit jualannya ikan ikan kakak ikan kakak oh ikan kakak karena musim tengkuju bang bang ini ikan apa bang besar sangat kurau 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 jadi tempat tempat ikannya loh iya nah disini coba pandangan caope gimana jadi disitu setelah apa ya setelah melakukan transaksi mungkin ya langsung dibersihin gitu ya iya betul jadi ada jasa pembersihan daripada ikan itu sendiri mau dipotong potong silahkan mau di kuliti juga bisa seperti itu dan dicucikan juga disitu langsung dicuci di tempat itu iya dicuci kalau udah ada darahnya kan kalau habis dipotong itu pasti dicucilah ada juga itu kan tergantung permintaan dari customer juga nanti bisa apalah istilahnya sudah suci langsung bisa dimasak di rumah atau gimana tergantung kalau kita yakin bersih yaudah tapi kan beda-beda itu tergantung pandangan orang lain kan seperti itu biasanya sih gak begitu bersih cuciannya hanya untuk menghilangkan darah-darahnya gitu nah tapi dari tempat dari tempat dari bawahnya kalau kita lihat itu memang bersih gitu kan tidak istilahnya memang kebersihan itu yang paling penting dalam pasar jadi kalau pasar macam ini sepertinya kalau sudah dibersihin di pasar mungkin langsung dimasak bisa jadi tergantung dari orangnya kalau disini gak berani saya soalnya dari tempat saja sudah banyak darah-darah yang mungkin gak dibersihin berapa bulan jarang-jarang kalau kita lihat disininya juga bersih kan di tempat ikannya bersih mungkin itu sudah suci dari temannya saja sudah suci oke kenapa dinamakan pasar segar karena barang-barang yang dijual di pasar ini memang benar-benar sangat fresh dan sangat sangat segar sayur-sayur hanya baru dipetik memang benar-benar mantap dan sangat sehat sekali untuk dimasak ini petainya pun juga baru dipetik cocok kalau untuk dibuat sambal ya dilarang merokok di pasar ini ada sebuah tulisan seperti itu jadi di pasar di Malaysia itu ada tulisan dilarang merokok kalau di tempatnya cawpek gimana bebas merokok itu bedanya kalau disini juga masih boleh merokok kalau di pasar seperti itu di sana itu agak ketat mungkin teman-teman boleh komen nanti apakah setiap pasar dilarang merokok untuk di dalamnya atau bagaimana silahkan komen sehingga kita juga bisa paham jadi kalau di pasar itu tidak boleh merokok emang ada ada dilarang merokok seperti itu kalau di luarnya mungkin tidak boleh gimana padahal kalau disini yang namanya pasar itu bebas mengelakuin apa saja merokok sekuasnya jaga apa jaga apinya itu aja supaya gak kebakar gitu kan mungkin untuk demi keamanan seperti itu dan juga kenyamanan karena asap rokok itu kan terlalu mengganggu untuk orang yang tidak merokok ibu-ibu hamil anak kecil dan lain sebagainya nah demi kesehatan itu sendiri maka dilaranglah melokok di dalam pasar mungkin seperti itu untuk konsep menurut pemikiran saya sendiri karena rokok itu kan bahaya sebenarnya iya betul dan ini ubi ubi jalar kalau bahasa malisa ubi jalannya juga besar besar dan biasa kalau di pasar-pasar itu para ibu-ibu yang rame atau para akak-akak yang rame juga namanya di pasar nah hari ini aku akan kelilingkan suasana pasar pagi yang ada di Mersing pasar segar kok sampai pasar pagi kita langsung lanjut ke perjalanan berikutnya ini ada abang penjual ikan yang sangat-sangat fresh sekali ikannya ini segar-segar harga ikan kalau kalau melihat ikan segar atau tidak itu bisa lihat dari matanya ya tau gak kurang tahu juga kalau mas setahun saya kalau nanti matanya merah kalau matanya merah itu sudah lama tapi kalau matanya itu masih segar masih istilahnya sehat kita lihat merah ataupun bisa mata itu mata ikan itu kalau agak lama itu dia akan bisa merah dan juga keluar nah itu tandanya dia sudah gak segar seperti itu tapi kalau seperti ini kita lihat ini masih segar semua seperti itu Cahope karena saya dulu waktu di waktu di Arab Saudi juga itu bisa beli beli ikan lihat ikan terus kalau di mana di Madura juga dulu saya juga sering membeli ikan seperti itu makanya saya tahu gitu sekali-kali cowok nanti share ke orang-orang buat vlog gitu kan gimana pasar di sana kita nanti tonton bersama gitu kan insyaallah seperti itu kita lanjut lagi hari ini agak mahal karena cuaca di laut kurang bersahabat ini kata abangnya biasanya kalau tak musim tengkucu harganya agak murah ya bang ya ini karena ombak besar melayan tak ada jadi harga ikan agak naik agak naik sikit jumpa lagi bang untuk ikan-ikan disini itu ikannya benar-benar fresh ya buat sahabatku kalau kalian membeli ikan kalau ingin tahu ikan itu fresh atau tidak kita bisa lihat daripada matanya kalau matanya warnanya putih itu ikannya fresh dan ini ada sebuah seafood sedot yang dijual dimasak 1 kg RM 12 ringgit seafood sedot ini kalau dimasak pakai lemak cili api mantap nah ini ikan lolongnya pun juga fresh-fresh sangat ya ikan kembung juga sangat fresh karena kita bisa lihat daripada matanya kalau matanya putih-putih seperti ini menandakan kalau ikan ini fresh kalau mata-matanya sudah merah itu berarti ikannya sudah tidak fresh begitu kira-kira semoga video ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk sahabatku semuanya di pasar segar yang ada di bandar Mersing ini kalian mau cari ikan size dari mulai size kecil size besar semuanya lengkap dan ikan di sini masih benar-benar fresh bisa dilihat cowpek di sini bapak-bapak sedang apa namanya bersih dan memotong ikan jadi di madura ada gak kayak gini yang ada bersih-bersihnya gitu kalau saya sih yang sering tuh kalau ada daging sapi itu yang jualan daging sapi kalau daging sapi tapi kalau untuk ikan kayaknya enggak kalau di itu ya nanti biasanya cuma beli aja habis itu langsung pulang dibersihin di rumah sendiri itu mungkin bedanya ya perkotaan sama perkampungan kalau istilahnya di tempatnya cowpek itu orang masih bisa untuk mengiris sendiri membersihkan sendiri tidak jijik ataupun tidak istilahnya takut kotor dan lain sebagainya tapi kalau di solo ini di perkotaan solo di sini sendiri itu banyak orang yang membuat jasa seperti itu karena banyak orang juga tidak ada waktu untuk membersihkan tidak ada waktu untuk mencucikan bahkan di sini juga ada itu yang langsung ada tempat penggorengannya jadi dibumbuin di situ jadi kita pulang itu tinggal makan ada juga seperti itu ada yang macam itu keren ya kalau di sini kira-kira prospek enggak buat lapangan kerjaan kayak itu coba aja coba bisa itu kita coba ya nanti iya ya ini kan ikan tongkol ini kayaknya ya kalau di madura apa namanya cakalan 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 enak banget enak banget kepala ikannya enak banget asli segar semua ini ikannya enak banget enak banget enak banget enak banget fresh-fresh ikannya enak fresh-fresh ikannya ada ayam juga ternyata oh enggak enggak apa namanya mungkin di pasar ini juga ada daging sapi sama ayam juga ada ini ini kita lihat ayam di sini daging ayam jom 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 mari belanja di pasar segar yang ada di bandar Mersing sebelah terminal bus Mersing di dalam pasar segarnya kita sudah review semuanya dan pasar-pasar di Malaysia itu benar-benar tertata rapi dan kebersihannya itu benar-benar sangat diutamakan walaupun di pasar tradisional namun kebersihannya sangat terjaga ini ada sebuah anti yang sedang jual-jualan obat-obatan ternyata di pasar segar Mersing di sebelahnya ini ada orang yang menjual obat-obatan buat para sahabatku yang daripada Mersing mungkin sudah tahu ya nah ini obat-obat ini seperti ramuan-ramuan daripada Cina obat-obat Cina obat-obat tradisional seperti itu jadi ini tempatnya di sebelah pasar segar bandar Mersing buat sahabat-sahabatku barangkali yang mau beli obat-obatan seperti ini nah ini apa saya juga tidak tahu saya kurang paham silahkan di kolom komentar seperti sosis tapi tidak sosis ya apakah ini juga termasuk obat-obatan jual-jualannya seperti obat-obatan semua ya di ujung sebelah anti yang jual-jualan obat tradisional disini juga ada para warga yang sedang jual-jualan nasi lemak nasi dagang semuanya ada disini jadi buat para sahabat-sahabatku yang ada di Mersing jangan lupa singgah di tempat ini juga ya karena disini juga menjual berbagai makanan aneka sarapan pagi semoga video ini memberi informasi dan manfaat untuk sahabatku semuanya inilah suasana pasar segar bandar Mersing semoga video ini juga menjadi kenangan terindah untuk sahabat-sahabatku yang ada di Mersing pasarnya rapi dan bersih dan suasananya juga sangat benar-benar sejuk di pandang mata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke guys sudah selesai video daripada Mas Toha tadi ya ini Cak Opek ini kayaknya diem kayaknya kaget shock gitu ya melihat pasar tradisional yang ada di Malaysia ya iya bener Cak saya pertama itu sangat terkesan ya pertama saya lihat itu parkirnya itu loh parkir ya ya parkirnya tertata rapi kayak di apa ya di katakan mall atau di tempat-tempat kota itu ya kan tempat rapi untuk parkir disini tuh sumpah sembraut banget itu itu yang pertama yang kedua memang kebersihan saya akui saya enggak pernah lihat pasar khususnya di daerah saya yang bersih semacam itu Cak gitu terus yang saya pikir dari tadi itu kan setiap jualan ada tarifnya ya Cak kira-kira itu bisa ditawar enggak kalau disini kan pasti ditawar apa itu sudah harga pas atau gimana saya enggak tahu nah itu coba komen komen teman-teman di bawah ya bisa ditawar apa enggak kalau di tempatnya capek bisa ditawar tapi kalau di Solo khususnya di Solo itu ada yang bisa ditawar ada yang enggak jadi seperti itu kalau di Solo kalau di Malaysia teman-teman boleh komen di bawah nih biar capek enggak penasaran iya betul soalnya gini di sini itu di pasar itu enggak ada harga yang pas kayaknya apalagi masalah ikan terus apalagi bisa ditawar iya enggak ada yang enggak ada harga pasnya lah istilahnya tergantung yang mau jual dan yang mau beli saya pikir ini bisa ditawar enggak soalnya gini ketika ada tarif tadi itu yang saya lihat jiwa penawar saya itu merontak-rontak merontak-merontak terus oke 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 benar-benar juga ya tipe-tipe orang penawar gitu ya iya betul tadi wah ini 22 ringgit nanti kalau saya beli tak tawan 5 ringgit atau 10 ringgit oke memang memang seperti itu ya untuk perapasar tradisional di Solo sendiri ada juga tempat-tempat seperti itu tapi kebanyakan orang kalau di sini itu harganya itu memang tidak didampakkan tapi memang sudah kayak patent gitu jadi harganya semua orang sama jadi setiap penjual itu sama harganya so mpama nih saya beli ikan lele ikan lele itu harganya sekitar 24 ribu mau ke sebelah sini mau ke sebelah sana itu tetap 24 ribu seperti itu kalau di Solo nah itu mungkin juga harga patent seperti itu jadi yang menentukan orang mau beli atau tidak itu tergantung daripada kualitas yang dijual seperti itu nanti kalau macam itu pembeli itu pasti seneng nggak merasa dirugikan nanti tinggal baru barang yang bagus dan juga menguntungkan untuk orang yang jualan sehingga harganya stabil kalau sudah harga stabil enak jualannya dagangnya jadi mau jual di mana aja tetap harganya stabil gitu mantap sekali jujur tadi saya mikir terus ini pasar apa 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 kok kok saya tuh saya kurang yakin ini pasar gitu ya itulah pasar tradisional makanya di Solo itu dulu ada pasar kelewer kan pasar kelewer itu pasar gaya baju-baju ya kan dulu itu kan kumuh tapi sekarang dengan istilahnya adanya kebakaran itu akhirnya diperbaiki oleh pemerintah ya kan pemerintah dan juga orang-orang yang menaruh saham di sana dan sekarang itu sudah jadi bagus sudah jadi bersih seperti itu sudah tertata rapi memang pasar-pasar itu kalau bisa memang halus seperti itu ya karena di perkotaan saja sudah seperti itu sehingga memudahkan kita gak jorok juga gak kotor juga gak becek juga kalau hujan kan berarti kebakaran itu membawa berkah ya iya betul apa apa mungkin disini harus dibakar juga jangan lah ngawur oke oke guys mungkin itu dulu video kali ini ya teman-teman kita akan lanjut di video selanjutnya review pasar kali ini sangat menyenangkan sekali berkat mas Toha kita bisa tahu juga bagaimana penampakan pasar dan Caopek kayaknya shock banget ketika melihat pasar seperti mall di Malaysia kayaknya perlu main-main ke Solo ini biar tahu juga pasar-pasar yang ada di Solo itu gimana enggak saya pengen langsung main ke Malaysia aja oke itu guys ucapannya mau main ke Malaysia mungkin abis nikah dia guys bulan madu ke Malaysia kayaknya ini semoga ada resik yang banyak support terus Caopek dan juga Mas Toha Channel oke itu saja ya Caopek oke itu saja video kali ini terima kasih Caopek sudah bisa kita panggil untuk reaction bersama mungkin selanjutnya kita akan reaction juga di channelnya Caopek ya terima kasih pesan-pesan untuk subscriber semuanya ya intinya tetap jaga kesehatan ya jaga istirahat dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah SWT semoga kita semua jika tidak bisa bertemu di alam nyata semoga kita bisa bertemu di akhirat Allah SWT bersama Nabi Muhammad amin 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 siap terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax